Orang bikin sinus-cosinus kali bagian, di komputer juga ada kan Kita bisa bikin sinus-cosinus kali bagian tanpa kurang Cuma kalo di komputer kan bentuknya jadi digital ya Luarnya kan digital tuh Satu nol satu nol ya Sementara suara kan tegangan atau amplitudo atau apa ya Frekuensi Jadi kita harus merubah digital jadi frekuensi tadi Alatnya kalo di komputer kalo buat suara namanya sound card Sound card kan fungsinya merubah digital jadi frekuensi ya Frekuensi jadi digital lagi dan udah Jadi bisa keluar speaker bisa masuk dari mikrofon Beres, sound card Nah alat itu juga ada buat radio Namanya misalnya apa Ini yang bagus nih, agak bagus lah Ini barangnya Oke, sorry Ini masuk ke sini aja image Ini makhluknya Ini Lihatin harganya Parah gak harganya Sama handphone yang dipakai Sama gak harganya Parah loh Tapi yang ini gak bisa full duplex ya Kalo yang bisa full duplex ya yang rada bagus Yang ini yang bagus Oke, saya klik aja ya Yang ini yang bagusnya yang bisa buat 4G beneran Ini 4G loh Oke Kita klik aja Harganya berapa kita cek ya Harganya berapa Cek harganya Kalo udah kayak gini nafsu Nih Harganya Deskripsi Deskripsi Produk Ada harga Kaga Duh kasih deskripsi gak kasih harga Beko Produk Sudah tidak Oh Jadi kita masuk ke ini aja lah Nuat Ini Masuk sini Oke Kita ambil dari Amerika langsung Ini Amerika ya Yang Nuat itu Amerika Shown Iya lah Oke Ini harganya segini 400 500 dolar Kira-kira kalo dalam rupiah jadi 7 juta Oke Kebeli gak? 7 juta masih kebeli gak? Saweran 2-3 orang kebeli ya Itu handphone pada dijuali Jadi sama ini kebeli ya? Iya Jadi ini bukan sesuatu yang gak kebeli sama orang biasa Ini adalah sesuatu yang kebeli sama orang biasa Eee Dan jujur Kita masang ini di Papua Yang masang desa Oke Dan Di dunia Indonesia adalah negara yang bisa ngoperasiin BTS seluler Di desa Selama 7 tahun 8 tahun gak mati-mati Ini negara yang paling lama ngoperasiin BTS seluler Bikinan sendiri Itu cuma di Indonesia Negara lain gak ada yang sambut Indonesia bisa Gitu ya Barangnya kayak gini Dan kebeli kan masing-masing orang Nah sekarang bayangin Sudah tau belum harga BTS punya operator Telkomsel Temen-temennya Belum tau Sekarang keluarin duit buat bayar pulsa berapa per bulan? 150 rupiah 150 rupiah 100 ribu aja biar gampang hitung ya 100 ribu rupiah per bulan buat keluarin duit Kenapa kita keluarin duit 100 ribu per bulan buat pulsa? Karena BTS telkomsel harganya 1 M 1 BTS Bayangkan ini harganya berapa tadi? 3 juta Kemurahan ya Saya naikin harganya ya Jadi 50 juta Atau 100 juta lah Biar menghitungnya gampang Misalnya ini 100 juta Itu gue udah untung gini Misalnya ini harganya 100 juta Oke bayangkan ini harganya 100 juta Tadi Telkomsel harganya berapa? 1 M Ini 100 juta Berarti seper berapanya? 10% nya ya 10% nya dari Telkomsel Tadi bayar pulsa berapa? 100 ribu Jadi sebetulnya anda cukup membayar 10% dari 100 ribu Kalo memakai teknologi ini Berapa 10% dari 100 ribu rupiah? 10 ribu rupiah 10 ribu rupiah Kalo ngerti teknologi sakit hati Makanya saya udah sakit hati udah lama sih Karena saya udah ngerti teknologi dari utul Jadi lu pada ditipu semua Kalo udah ngerti teknologi mah sakit hati aja udah Sekarang ngerti Waduh ini harganya cuma segini gue harus bayar sekian Kita bisa bikin internet sendiri Ini semua bayar mahal Waduh kita bisa bikin internet sendiri Sakit hati sih sebenernya Dan tujuan hidup anda bikin buku sebetulnya bukan apa-apa Supaya seluruh orang Indonesia bisa ngerti internet tadi Jadi buku itu bukan cuma dapet nilai A di kuliah atau jadi skripsi Tujuan hidupnya anda adalah gimana caranya supaya orang lain ngerti teknologi ini Supaya orang lain bisa ikut pinter Supaya orang lain bisa bikin ini semua Hehehe Baris ya? Parah ya? Oke terusin biar ngerti lah panas-panasnya Jadi ini urusan internet telepon Terus streaming multimedia ini yang lagi kita kerjain sekarang Yang saya kerjain maka OBS Contohnya streaming OBS IP versinya muda tadi Nah yang ini hacking keamanan jaringan ada kuliah sendiri Di cyber security Kemungkinan semasa depan lagi baru dikasih kuliah yang itu Jadi ini udah dicabut dari kuliah jaringan Pindahin ke kuliah cyber security Kemudian disini Jadi ini hacking keamanan jaringan data security itu enkripsi Masuk ke cyber security Jadi kemudian ada satu lagi kuliah yang namanya internet of things IOT Peralatannya ada di Reza Gak tau ditaruh dimana alat-alatnya kemarin Jadi saya punya alat-alat banyak buat IOT Ada di Reza Kemudian yang terakhir ngukur jaringan Jadi kira-kira materinya kayak gini ya Sampai sini dulu ada pertanyaan Tolong liatin di Zoom sama di Youtube ada pertanyaan Gak mau bayar di Youtube masih kepotong Gak kepotong ya udah nasib deh Gue gak tau gimana cara benerinnya ya Ya Apa? Butuh? Workplace Workplace Apa? Workplace 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 Nah itu cara-cara 2-2 ini tuh kan banyak orang Ya Ya Jadi Apa? Bebas Jadi buat yang lain yang belum tau yang namanya hacking Ini soalnya Si Seorang orang lupa Si Sandy Si Sandy emang rada-rada gitu Buat yang lain yang belum tau yang namanya hacking Salah satu teknik hacking adalah ngejebelin password ya Untuk password ngejebelin password kita harus punya kayak database dong Kata-kata apa yang bisa dipakai password Nah itu biasanya nyebutnya Workplace Jadi daftar kata yang bisa kita pakai buat ngejebelin password Pertanyaan dari Sandy adalah Kita dapat dari mana ya Passwordnya Ada Tapi Ini ngomong terus orang dulu ya Saya biasanya gak Gak pakai wordlist Soalnya gini Cara kerja wordlist tuh gini Saya punya File text Isinya kata-kata yang dipakai password orang Kita tes satu-satu A Bisa jebol kagak Gak bisa ganti B Jebol kagak Gak bisa jebol C Jebol kagak Lu kerjain dari atasnya bawah dah Dan di bulannya ribuan kan Langsung ketahuan sebelah sana Ini kenapa sih Ini ngetes-ngetes terung Blokir aja tuh Kayaknya lagi ngehe Makanya saya gak pakai wordlist biasanya Nah kalaupun pakai wordlist Harus cerdas cara pakai wordlistnya Orang akan bikin password kan Biasanya Pakai tanggal lahir Pakai nama Pakai nama keluarga Pakai informasi yang ada sekitar dia yang gampang dia inget Jadi teknik Bikin wordlistnya adalah Kita melakukan profiling dari sasarannya Dia akan pakai apa aja Angka apa aja yang akan dipakai Nama apa aja yang akan dipakai Itu yang dimasukin dalam wordlist Jadi tiap orang akan beda wordlist Dan itu fasilitas itu ada di Kalimino Beres ya Ini udah di luar kuliah yang ini sisi Hahaha Desainnya mah nanyanya rada-rada dia mah Oke beres ya Pak ini ada yang nanya Ya Dari sampai dulu Kalau buat 6G Bisa apa pak? Buat apa? 6G 6G bahwa 6G Yang tadi apa pak? 5G Inilah cara berpikirnya ya Ini pertanyaannya Saya ulang lagi Mudah-mudahan Suara saya masuk ke dalam YouTube dan sebagainya ya Pertanyaannya Tadi Kalau kita pengen bikin 6G bisa gak? Sekarang cara berpikirnya gini 2G 3G 4G 5G 6G 7G Segala GGG GGG Itu sebenernya cuman sinis Kos sinis kali bagi tambah kurang Yang jadi seru adalah Gimana caranya kita Jadi kalau kita Kalau anda pernah main yang namanya pemancar Ada dua hal biasanya kalau main pemancar Berapa spektrum yang kita pakai Berapa lebar spektrum yang kita pakai Kita pengennya spektrum yang kita pakai secempit mungkin Soalnya kalau lebar kan jadi Beleber kemana-mana Gitu ya Sesempit mungkin Tapi kita bisa numpangin sebanyak mungkin data ke dalam situ Jadi sempit tapi kenceng Susah Jadi yang namanya 5G, 6G segala macam berjuangnya disitu Gimana caranya sempit kenceng Coba saya cek ya Ini saya PSK Reporter Ini Saya gedein disitu Ini 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 saya masuk ke situs namanya PSK reporter.info Oke Loadingnya remote ya Ini ada call sign Kalau perhatiin Kalau bisa terbang Biasanya ada tulisannya PK apa, PK apa, PK apa ya Kan bisa terbang ya Satu lagi Indonesia ya Pasti ada PK apa, PK apa, PK 3 buruk Ini ada kayak gitu juga tapi bukan PK YC 0 MLC Ini saya Ini radionya Ono Radionya Ono Dia selama 12 jam terakhir berhasil nyambung kemana Pakai radio doang Oke Kalau mau tau powernya berapa Powernya cuman 5W Ini saya pakai radio 5W Ini dari Jakarta Saya bisa sampai Amerika Sampai Eropa Sampai Rusia Jepang, Australia Seluruh dunia 5W doang Bisa kemonitor sama situs kayak gini ya Lebarnya berapa Lebar pancaran saya Lebar pancaran saya tuh sekitar 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 40an Hz 40 Hz Bukan Mega Hz Bukan Kilo Hz 40 Hz Suara kita kan 20 Kilo Hz Ini 40 Hz Lebarnya Dan saya bisa sampai ke segitu banyak negara Marah ya Marah ya Nah sekarang balik lagi ke 4G Segala macam Jadi kuncinya bagaimana kita bikin algoritma Supaya bisa sempit Bisa kencang Kuncinya cuma itu aja Paling gampang Masuk sini Github Orang-orang bilang pada taruhnya di Github semua soalnya Oke Github.com lah Kalau mau iseng ya Silahkan masuk Github Terus masukin kata kunci Jangan 6G dulu ya Yang saya tahu pasti ada 5G 5G ada Dan banyak banget Ada sekitar 4000 source code 5G di Github Nah Nanti kalau di download Itu source code Source code itu Source code itu kan Fungsinya adalah bikin Sinyal tadi Maka Sines Kalau Sines Sekali bagi tambah kurang Dia bikin sinyal Supaya jadi sinyal beneran Dia harus pakai peralatan yang tadi Mana tadi Alat tadi kan Pakai ini ya Pakai blind RF Pakai kayak gini ya Alat-alat ini aja sih Jadi Ini 5G Sekarang tadi ada yang nanya 6G gimana Ya udah malah kita cari Jadi kalau 5G udah banyak ya Ada 4000 Sekarang lo penasaran sama 6G Ya tulis aja 6G Ada kan gak? Ada 300 Jadi 6G udah ada Source code nya udah ada Dan kita bisa Ambil Dan kita bisa modifikasi Dan kita bisa Betulin segala macem Source code dari 6G Jadi kalau tadi pertanyaan Bisa gak 6G? Bisa Source code nya ada ARA Ada sehat Tapi ini udah Ini udah di luar kuliah ini sebenernya Udah jauh di luar Ini kalau mau tau Ini kuliah yang kayak gini-ginian ya Biasanya tidak diajarkan di informatika Biasanya diajarkannya di teknik elektro Jurusan telekomunikasi Saya kebetulan bukan informatika saya sendiri Saya kan orang elektro sebenernya Saya kan elektro Di elektro ada beberapa subjurusan Ada elektronika Ada telekomunikasi Ada listrik segala macem Saya hobinya telekomunikasi Tapi kalau saya belajar telekomunikasi lagi kan Saya gak dapat ilmu tambahan Makanya saya ngambilnya elektronika Makanya saya bisa bikin pemancar seperti ini tadi Yang bisa kemana-mana Gitu Ada sihat Jadi bisa kayak gini ARA ya Ada lagi pertanyaan? Ada Ada apa ya? Enggak gila Lo nanya semua Cuman gue belajarnya ya Coba tanya dulu ya Cepet satu pertanyaan terakhir dulu Nanti udah gitu kita belajar dulu ya Apa ya? Apa ya? Jadi gini Kalau kita bikin 5G sendiri Kita yang programming ya Kita yang programming 5G sendiri Kita bisa programming kartu mana yang boleh masuk Kalau saya lagi programming Saya orangnya rada-rada gelo Saya suka bilang semua kartu silahkan pakai jaringan saya Gitu Suka-suka gue gue yang bikin gak? Itu pakai ibaratnya Kalau kita belajar itu namanya pakai regular expression Kita pakai regular expression aja Kita kasih tau Oke Sim card mana yang boleh masuk Kalau saya kasih titik bintang Semua sim card masuk Dan saya kalau lagi programming Saya akan bikin semua sim card boleh masuk Nah orang gue yang bikin suka-suka gue ya Suruh bayar berapa Saya biasanya bilang ya Silahkan masuk Lu bayarnya pakai doa aja Gitu kan beres Asik kan Oke beres ya Nanti bisa baca disinilah Ini saya yang ada di wiki saya yang 2G ya Namanya keyboardnya OpenBTS Ini OpenBTS Ini saya bikin sendiri loh Saya bikin sendiri loh Parah loh Tapi yang ini 2G Untuk 4G, 5G belum ada waktu Gak ada waktu buat ngoprek lagi sekarang Aduh ampun Pengen ngoprek tapi gak ada waktu Saya kasih lihat Gimana cara settingnya ya Ini ada cara ngompil segala macam ada semua Konfigurasinya terutama Oke coba 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 Ini ya Ini ya Konfigurasi Ini dia Ini titik bintang Jadi saya bikin open registration titik bintang Dan kita bisa berubah-ubah sih Kalau titik bintang ya semua sim card bisa masuk Kita bisa matikan juga Kita bisa matikan juga